Pemirsa jatuhnya pesawat Line Air JT610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat mengingatkan kembali tentang arti penting keselamatan penerbangan. Lalu apa saja yang bisa dilakukan bagi para operator, baik pilot maupun maskapai sebelum sedang dan usai melakukan penerbangan agar meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. Sudah bersama saya di studio ada pengamat penerbangan Vincent Harrison dan kami juga masih berupaya untuk menghubungi pihak Humas Line Air untuk mengetahui lebih detail mengenai permasalahan dari jatuhnya pesawat Line Air JT610 ini. Pak Vincent selamat pagi, terima kasih terakhir sama kami di Breaking News Metro TV. Pak Vincent saya yakin Pak Vincent sudah mengamati mengenai kasus ini sejak beberapa hari yang lalu. Kalau dari penilaian secara umum, dari awal sampai pada hari ini apakah memang ada hal-hal yang patut kita duga memang mengancam keselamatan penerbangan, khususnya penumpang? Oke, kembali lagi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana sebuah kecelakaan itu bermula kita mesti melihat adanya namanya mungkin kalau misalnya pada dasar investigasi itu ada namanya nanti kita akan melihat sebuah namanya Swiss Cheese jadi sebuah keju Swiss keju Swiss itu kenapa ada lubang ya? Swiss Cheese ya. Jadi kenapa sebuah kecelakaan itu bisa terjadi? Pasti ada lubang-lubang ini yang terlewati ada gap yang bisa terlewati sehingga terjadi satu eksiden. Oke, pasti ada ya. Biasanya seperti itu. Human error atau bukan? Nah begini, kalau kita berbicara human error, technical error atau management error or something itu kita akan berbicara bahwa nanti itu urusannya pihak yang berwenang untuk menentukan itu. Tetapi pada hal-hal seperti ini kita cuma bisa melihat bahwa ini kecelakaan sudah terjadi. Apakah ada hal-hal yang mengancam seperti itu? Nah kalau kita lihat seperti itu lagi kita melihat bahwa hal-hal seperti ini perlu dibuktikan melalui data-data yang relevan. Data relevan ini apa? Salah satunya adalah black box. Memang berpulang lagi kembali ke black box ya. Tapi Pak Vincent, pernah ada sejarahnya tidak? Pesawat baru berumur 2 bulan lalu kemudian kecelakaan. Oke. Kalau dibilang pesawat baru berumur 2 bulan kecelakaan langsung saya sebetulnya tidak relevan untuk mengatakan apakah baru dalam usia periode itu langsung kecelakaan. Tetapi pada awal-awal kejadian pesawat-pesawat tipe baru biasanya masih ada flow. Jadi mungkin ada cacat sedikit, cacat produksi atau apa. Itu yang perlu diperbaiki. Dan itu biasa? Saya tidak bilang itu biasa. Tetapi itu bisa terjadi. Bukan berarti itu pasti terjadi. Tetapi itu bisa terjadi. Oke. Tapi cacatnya seberapa besar sih Pak Vincent? Apakah sampai mengganggu penerbangan? Oh iya. Betul. Bisa saja? Contoh, di beberapa masa yang lalu istilahnya beberapa waktu yang lalu waktu itu misalnya pesawat-pesawat contoh seperti DC-10 DC-10 pesawat itu ada kesalahan posisi pintu atau posisi seal segala macam itu menyebabkan dekompresi sehingga pesawat itu dapat jatuh dan segala macam. Tapi kan ini sudah sempat terbang ya, kalau saya tidak salah 8.000 jam gitu ya. Kurang nggak salah selama 2 bulan ini. Nah ini 800 jam. 800 jam. Yang saat ini ya. Nah itu menurut Anda apakah kemudian selama terbang ini tidak terlihat begitu loh kalau ada kerusakan? Mungkin tidak rusak tapi kemudian ada sedikit cacat. Flow-nya ya. Kalau saya bilang, mungkin analogi paling sederhana sekali, mobil baru. Kita punya mobil baru, sepertinya mobil itu dari showroom kita terima baik-baik saja. Tapi pada waktu kita gunakan, kok ada bunyi-bunyi something ya, bunyi yang mungkin nggak nyaman. Karena kita pikir, oh itu masih garansi. Kita balikin lagi ke bengkel resmi dan segala macam. Kita coba, Pak tolong diperbaiki, Pak tolong dibenahi, tolong dicari deh masalahnya di mana. Nah hal seperti ini yang nggak pernah konsumen duga, mobil saya baru kok. Oke, selaku konsumen harusnya kita minta perbaikan begitu ya. Tapi perbaikannya itu kalau kita bicara mengenai JT610 ini, perbaikannya butuhnya berapa lama sih? Kalau kita berkaca pada penerbangan sebelumnya, dari pasar ke Jakarta, kan penerbangannya sampai didelai beberapa jam. Lalu kemudian ada beberapa kerusakan yang menurut informasi dari media sosial yang mengaku sebagai penumpang, AC-nya mati, lalu kemudian menumpatkan beberapa penumpang kemudian keluar, begitu tidak puas. Nah ini kan kesalahan teknis yang tidak bisa dianggap ringan. Oke, saya mau sedikit cross-check sedikit bahwa yang beredar di media sosial seperti yang ada katanya pendingi air. Air conditionnya mati dan segala macem. Itu kemarin saya sempat baca juga bahwa ternyata katanya itu kurang tepat karena mereka tidak berada dalam pesawat itu, pesawat yang lain gitu loh. Jadi mereka memang dari Denpasar ke Jakarta juga, tetapi dengan pesawat yang lain, bukan pesawat ini. Oh, oke. Nah kemudian terkait juga tentang beberapa hal yang istilahnya terlibat dalam sebuah sistem yang terjadi ini, kita cuma hanya bisa melihat bahwa ini ada repetitif yang mungkin, mungkin ya, mungkin terjadi. Tetapi kita belum tahu sebagaimana ini setelah nanti kalau data semua keluar baru akan kelihatan semua. Baik, kita juga masih menghubungi untuk pihak lain area untuk kemudian mengkonfirmasi mengenai informasi tadi. Tapi Pak Vincent, kalau perbaikan dilakukan satu hari, bahkan mungkin nggak sampai satu hari, mungkin beberapa jam ya ketika kemudian sudah landing di Jakarta, first flight langsung dipakai lagi. Nah ini normal nggak? Begini, semua di dalam penerbangan pasti ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Dan itu pasti akan dilakukan sesuai SOP-nya. Contoh, jika kita sebagai seorang pilot, kemudian kita mengalami kendala teknis pada satu penerbangan, pada waktu sampai di bandara tujuan, kita wajib membuat report. Report ini akan diteruskan kepada bagian maintenance untuk ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, mereka juga akan melakukan tes, kemudian cek kondisi barang. Ini harus ya, semua penerbangan ya? Wajib nggak bisa, karena tidak bisa ditawar. Ada regulasinya, kalau tidak dilakukan ya itu nanti menjadi sebuah temuan untuk audit gitu loh. Dan ini mengancam penerbangan juga kalau tidak dilakukan seperti itu. Kalau sampai sudah diperiksa semua, ini baik, ini baik, ini oke, nggak ada masalah. Apakah dirilis? Oke, tanda tangan. Karena nggak ditemukan sebuah masalah. Tapi yang bisa memastikan kemudian semua proses itu berjalan sesuai dengan prosedur, itu siapa? Enginernya. Jadi enginernya akan merilis, nanti akan keluar release form, menyatakan bahwa yang dilaporkan pilot tersebut itu sudah dicek, sudah perform, sudah oke, sudah segala macam. Baru nanti keluar release form. Jadi yang mengawasi engineer berarti dalam pihak ini adalah maskapai tersebut, begitu ya? Ya, maskapai kan sebagai company-nya, tetapi yang nanti seluruh report apapun yang terjadi di situ, nanti kembali lagi ke Kementerian Perhubungan selaku pengawasnya. Oke, akhirnya kemudian pesawat itu tetap terbang, dan kemudian pilot mengampaikan ada masalah di flight control. Flight control ini apa sih, Mas? Sempat minta balik begitu ya, ke return to base begitu ya? Return to base, RTB ya, jadi return to base. Jadi memang diduga, diduga, saya hanya bilang diduga ya, karena kita belum pegang semua datanya komplit, jadi istilahnya kita tetap perlu data terakhir nanti bagaimana. Nah, kalau flight control ini lebih kepada bagaimana pesawat itu dikendalikan. Jadi posisi flap, aileron, dan segala macem, kemudian rudder, dan segala macem, itu lebih mengarah kepada flight control. Tetapi banyak instrumen pendukung di dalam pesawat itu yang bersinergi untuk membuat pesawat itu dapat terbang dengan baik. Jadi langkah cadangan begitu, itu seharusnya juga ada sebetulnya dalam pesawat. Langkah cadangan apa nih? Oke, ketika kemudian terjadi kerusakan dalam flight control tersebut, paling tidak kan ada antisipasi yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya semua di dalam penerbangan itu ada redundant, ada backupnya. Misalnya contoh, electrical fail 1, masih ada backupnya, electrical fail 2. Misalnya contoh ada bermasalah di flight control misalnya, nah flight control ini apanya yang bermasalah gitu loh. Nah, apakah primary atau bagaimana, saya juga belum tahu. Dalam artian kan kita mesti cek semua. Oke, tapi harusnya itu terdeteksi pada saat engineer melakukan pengecekan sebelum perangkat, kan? Ada beberapa kasus kecelakaan di dunia, masalah terjadi pada waktu di atas. Di bawah di cek baik-baik saja, tetapi pada waktu sudah di atas, itu jadi sebuah masalah. Oke, baik. Kalau misalnya semua prosedur sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan rencana, kan berarti kemudian kita mengarahkan pandangan dugaan ya, sekali lagi kepada Boeing, sebagai kemudian produsen pesawat tersebut. Nah, Pak Vincent, kalau misalnya dalam hal ini Boeing kan juga nanti akan turut ke Indonesia, begitu ya akan melakukan pendidikan. Menurut Anda apakah memang Boeing ini sebagai reputasi penerbangan, yang kemudian memang sudah dipakai sejak dahulu sampai sekarang, ini memang mereka memiliki pesawat-pesawat yang berkualitas? Sebuah evolusi pesawat itu berjalan cukup panjang, terlebih kalau kita lihat sejarahnya Boeing 737 ini, dimulai dari yang seri 100, berkembang sampai sekarang yang max. Jadi, struktur sama, segala macam sama, ada penambahan ini, perpanjang bodi, pendek, dan segala macam pergantian mesin. Semua pasti akan mendapatkan type certificate untuk dinyatakan like terbang. Nah, dengan adanya seperti ini, pasti Boeing sudah melewati...